Untuk mengerjakan soal ini, maka kita akan menggunakan tabel yang ada di atas ini sebagai referensi untuk mengisi bagian-bagian yang kosong pada tabel yang ada di bawah. Untuk pertama, negasi P ini nilai kebenarannya, berbanding terbalik dengan nilai kebenaran pada pernyataan P, maka nilai kebenarannya saya tuliskan sebagai berikut. Begitupun juga dengan negasi Q adalah sebagai berikut. Nah selanjutnya disini pernyataan negasi P atau negasi Q, yang dimana untuk ekspresi atau itu akan bernilai salah hanya ketika kedua pernyataan ini sama-sama bernilai salah. Sehingga disini saya tuliskan, disini salah sedangkan selainnya itu bernilai benar. Nah dan yang terakhir, kita akan menggunakan tanda bimplikasi, dimana pernyataan pertama adalah yang ini dan pernyataan kedua adalah Q. Nah tanda bimplikasi ini akan bernilai benar jika tanda kebenaran atau nilai kebenaran dari kedua pernyataan itu sama. Maka disini kita lihat yang bernilai benar adalah ini, yang bagian ketiga dan yang sisanya itu bernilai salah. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!